Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Tegu Santosa, menyoroti penggunaan pesawat jet pribadi yang dipakai blikjen Hendra Kurniawan. Saat itu, anak buah Ferdi Sambo tersebut bersama anggota divisi propam lainnya sedang terbang ke Jambi menemui orang tua Brigadir Joshua Huta Barat. Hasil penyelidikan IPW, Sugeng menduga jet pribadi yang ditumpangi Hendra ada kaitannya dengan bos judi online. IPW mengidentifikasi jenis pesawat yang digunakan Brigadir Hendra saat terbang ke Jambi yaitu tipe jet 7JAB. Sugeng menyebut pesawat itu sering dipakai mantan narapidana kasus korupsi AH dan YS dalam penerbangan bisnis Jakarta-Bali sebagai pemilik hotel mewah. IPW meminta Polri mengusut penggunaan jet pribadi itu, termasuk kaitannya dengan temuan PPATK mengenai transaksi 155 triliun rupiah dari perjudian online. Tim khusus bentukan Kapolri juga diminta mengungkap keterlibatan sosok RBT dan YS dalam kasus Irjen Ferdi Sambo dan konsorsium 303, sekaligus membongkar peranan mereka. Menurut Sugeng, sosok RBT dalam penyelidikan IPW sebagai ketua konsorsium judi online Indonesia yang bermakas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, atau hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Atas temuan ini, Sugeng mendesak Polri segera melakukan pemeriksaan terhadap para sosok terduga bos judi online terbesar itu. Terlebih, saat ini Polri tengah melakukan bersih-bersih internal, sehingga aliran dana dari judi online yang masuk ke anggotanya harus dibongkar secara terang-benderang. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo mengatakan, pengusutan terkait penggunaan pesawat jet pribadi Brigjen Hendra merupakan bagian kerja dari tim khusus Polri yang kini menangani kasus kematian Brigadier J. Seperti diketahui, Brigjen Hendra telah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier J.